Intro Masih bersama kami di Presisi Pagi Foresta Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan penyelidupan puluhan ribu ekor benih-bening lobster dengan tujuan luar negeri yang membuat kerugian negara mencapai 3,4 miliar rupiah Sementara itu, Satpol Air Polres pun tak melakukan program patroli perairan dan bersih-bersih posisir sebagai wujud pelestarian lingkungan ekosistem di perairan Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Pagi hari ini Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.co.id dan Youtube TV Radio Polri serta channel serian digital terdekat serial 34 UHF Saya Berbidata Mara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan salam presisi Polresta Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan penyelidupan puluhan ribu ekor benih-benih lobster atau BBL ilegal Tujuan luar negeri dengan kerugian negara mencapai 3,4 miliar rupiah Waka Polresta Bandara Soeta AKBP Ronald Sipayung dalam konferensi pers di Mapolresta Bandara Soeta mengatakan pada kasus pengiriman BBL ilegal itu pihaknya berhasil menangkap satu orang dan telah ditetapkan sebagai tersangka yakni laki-laki bermisial OP asal Padegelang, Banten Tersangka OP berperan menjemput dari Banten dan mengantar benih-benih lobster berjumlah 85.129 ekor ke gudang di Kosambi, Tanggerang Namun di tengah perjalanan, tepatnya di wilayah Teglasari, Kota Tanggerang aksi penyelidupan berhasil digagalkan oleh personel Satreskrim Polresta Bandara Soeta Informasi masyarakat melaporkan adanya pengiriman BBL ke luar negeri melalui Bandara Soeta Lalu polisi mencurigai dan memberhentikan sebuah kendaraan di wilayah Neglasari serta didapati satu buah hopper dan lima kantong plastik besar warna hitam yang diketahui berisi benti-benti lobster Sementara itu di Sumatera Utara, Satreskrim Polresta Asahan berhasil mengungkap tujuh kasus tindak pidana diantaranya tindak pidana pembancokan geng motor dengan korban Samuel Noval Simurangkir, yang merupakan anak di bawah umur Enam orang tersangka atas pembacokan ini berhasil diamankan dan semua tersangka dalam pembacokan merupakan anak di bawah umur Polresta Asahan menghadirkan kepala sekolah, kadis pendidikan, dan orang tua pelaku pembacokan agar kejadian ini menjadi perhatian bersama Selain kasus pembacokan oleh geng motor, juga digelar beberapa keberhasilan pengungkapan kasus oleh Satreskrim Polresta Asahan diantaranya perampokan dengan kekerasan, pembogolan rumah, dan kejahatan lainnya Polres Kutai Barat menggelar acara Coffee Morning dengan Kapolda Kalimantan Timur Irjen Polnanang Avianto di Mako, Polres Kutai Barat Kegiatan ini merupakan bagian dari inspeksi terhadap sejumlah fasilitas termasuk gedung pelayanan terpadu SPKT, klinik Polres, kantin presisi, serta meninjau pekembangan pembangunan fasilitas di Polres Kutai Barat Kapolda juga mengapresiasi Polres Kutai Barat atas penyusunan master plan pembangunan Polres dan menekankan pentingnya pengelolaan aset Polri dengan baik, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Masih di Kalimantan Timur, Satpolair Polres Bontang melakukan program patroli perairan bersih-bersih pesisir dan jumat berkah sebagai salah satu wujud pelaksanaan tugas tanggung jawabnya melestarikan lingkungan ekosistem di perairan Moto Arnafad Darpa Mahe sebagai semboyan dan semangat yang mendasari tugas-tugas Satpolair Dalam pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa, dan negara menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di wilayah perairan Republik Indonesia Untuk itu Kapolres Bontang memberikan amanah kepada Satpolair untuk melakukan program patroli perairan bersih-bersih pesisir dan jumat berkah sebagai upaya pelestarian lingkungan ekosistem di perairan Terima kasih telah menonton!